Berhasil mengenyam pendidikan selama 9 tahun dan lulus dari SMP Negeri 13 Hertas Ning Makassar tidak membuat anita puas. Apalagi wajib belajar 12 tahun telah diberlakukan sejak bulan Juni 2015 lalu. Tapi apa daya? Gadis berusia 15 tahun ini tak punya biaya untuk membayar uang masuk dan membeli peralatan sekolah termasuk seragam. Mau lanjut. Terus persiapannya seperti apa? Kayak baju, sepatu, alat tulis, ya sisa itu kak. Memang sekarang sudah mau masuk apa? Sudah mau lanjut sekolah apa? SMP. Terus apa-apa saja yang lumayan? Sisa uang biaya kak dengan perlengkapan baju. Sehari-hari ia membantu orang tuanya memulung sampah. Hal ini dilakukannya sejak umurnya masih 6 tahun. Tapi pendapatan dari memulung sampah tentunya tidak cukup untuk membayar uang masuk sekolah dan membeli perlengkapan sekolah. Pasalnya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, empat anggota keluarganya saja kerap kekurangan. Orang tuanya pun tak ingin anaknya putus sekolah hanya karena terbentur masalah biaya. Harapannya dia mau jadi lagi, ya, menuju sekolah. Supaya dia juga punya cita-cita tercapai. Karena tidak mungkin dia harus begini terus kehidupannya kan. Mau juga dia punya seperti layaknya orang yang mampu. Orang tua Anita berencana memulangkan Anita ke kampung halaman di Jeneponto. Dengan harapan dapat mendapatkan bantuan beasiswa. Nasruddin Zelani melaporkan untuk NET.